Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang rekan-rekan sahabat youtube saya kali ini jumpa lagi bersama dengan saya di channel update service ya kembali satu buah tv tabung jadul ya, ini tv merek JPC dengan kerusakan seperti ini ya, saya perlihatkan kerusakannya teman-teman nah, lampu indikator menyala ya, kita coba start ya, perhatikan ya saya start ya, nah dia sudah start, hanya seperti ini aja ada bergaris buku, kemungkinan perisi kerusakan nanti kita lihat ya teman-teman, saya akan sampaikan nanti kerusakan yang seperti ini ya oke teman-teman, kita akan buka ya kerusakannya, saya belum tahu juga kerusakannya seperti apa di bagian dalam ya tapi kita akan memperkisahnya, jika nanti pekerjaan saya berhasil buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya insya Allah dengan sebisa saya, saya akan menjawab pertanyaannya saya akan buka tv nya, dan tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan serta dinyalakan tombol loncengnya kita akan buka, lalu kita akan melihat kondisi mesin bagian dalam kondisi mesin seperti ini ya sahabat saya kalau ya tanya, televisi ini belum pernah terganti ya teman-teman cuma di bagian area transistor horizontalnya ya dipasang seperti itu memang kalau JPC seperti ini ya, pemasangannya untuk transistor horizontal kalau kita ganti dengan transistor biasa, maka dia akan jebol ya mesin JPC itu lain daripada yang lain ya nah kita perhatikan komponen yang ada di sini teman-teman ini masih dalam komponen ori ya, masih ori semua ya untuk elko-elkonya ini, belum pernah tergantikan nah sekarang langkah saya seperti ini ya saya akan coba melakukan pengukuran di elko-nya dulu ya saya tidak langsung melakukan pengukuran tegangan yang saya curigai tadi adalah kerusakan di area vertikal ya untuk teman-teman tendisi pemula, area vertikal dari TV JPC itu ada di area sini ya nah oke ya, saya akan coba memeriksa dulu semua elko-nya ya dengan menggunakan S-meter baik ya teman-teman, area vertikal ini saya sudah lacak ya elko-nya dan saya menemukan satu elko yang kering ya kalau tidak salah dia elko-nya, elko pump-up-nya ya berukuran 50V, 100 Mikro dia letaknya ada di sini, mohon maaf ya agak goyang-goyang ini, karena saya tidak pakai trim pot nah ini perhatikan di S-meter saya ini jarumnya tidak bergerak sama sekali ya perhatikan ya nah itu dia ya ini dia tidak bergerak ya nah oke, ini sudah kodec ya ntar, oke sudah kodec ya tapi jarumnya tidak bergerak ya kita ukur elko yang stabil ya yang normal ya contoh seperti ini nah itu dia bergerak ya perhatikan di jarumnya S-meter saya ini juga ada kekeringan ya ada dua elko yang kering di area vertikal ya ini juga satu coba kita lihat sebentar ya ini agak sulit soalnya tangan saya memegang HP ya dan satu memegang S-meter nah seperti ini oke, dia kering ya tuh, naik sedikit gini ya teman-teman saya akan coba dulu mengganti elko ini ya kalau pun tidak berhasil maka saya akan lanjut melakukan pergantian IC vertikalnya ya kita akan lihat ini masih di area vertikal ya itu normal ya ada satu lagi kemudian kita ukur di sini nah ini juga mengalami kekeringan ya tuh oh enggak ya ya normal ya oke kalau begitu saya akan melakukan pergantian elko di area vertikal ya ini dia sebentar saya akan perlihatkan nilai elko nya ya betul ya elko yang kering itu adalah elko pump up nya ya ini dia 35V 100 mikro ya dan ini juga ternyata elko ini normal ya memang di pengukuran S-meter saya itu jika jarum menunjukkan sekiannya segitu ya berarti dia normal ya ini nilainya 4,750V ya berarti elko ini masih bagus nah sekarang saya akan melakukan pergantian ya untuk khusus ini aja saya akan coba ganti lalu kita akan mengatisnya kalaupun masih tetap rusak maka saya akan mengganti isi vertikalnya ya oke saya akan carikan dulu penggantinya oke baik ya pergantian elko saya sudah lakukan ya jadi saya ganti aja ini ya 4,750V ya untuk lebih meyakinkan saja makanya saya akan ganti aja oke teman-teman ya ini dua saya ganti ya saya sudah pasang ini dia nanti kita akan melakukan pengatisan ya saya akan balikan dulu mesinnya lalu kita akan melakukan pengatisan saya sudah melakukan pengatisan ya dan ternyata TV ini untuk area vertikal sudah normal ya dia bergaris buku seperti ini ya teman-teman itu dia perusakannya ya penampakan di tabung ini gambarnya sudah mulai normal ya tapi masih ada penampakan bergaris buku seperti ini ya OSD tidak muncul nah sekarang kita akan coba lagi melakukan pengukuran di area RGB-nya ya apakah tegangan 180-nya normal ya oke ya saya akan nyalakan TV-nya ya perhatikan saya akan mengukur tegangan 180-nya ya apakah hadir ya saya start dulu ya dia sudah start ya coba kita ukur tegangan 180-nya apa ada nah ternyata 0V ya di ini 0V ya oke GK-nya juga 0V dan GK-nya sorry ya 0V ya itu 0V ini untuk rate-nya 0V juga itu dan untuk blue-nya ya 0V juga tegangan screen berapa apa ada di G2 ada 186 ya kalau begitu kita akan telusuri tegangan 180-nya oke ya kita akan telusuri tegangan 180-nya ya yang bersumber dari flyback ya untuk letak posisi tegangan 180 untuk TV-GPC teman-teman ini ditandai ada kode HB ya saya zoom sedikit nah ini dia berkatan dengan ground ya nanti kita akan telusuri ya jalurnya ya oke saya sedikit naikkan supaya agak lebih terang ya oke saya akan coba nyalakan ya perhatikan lampu di kator sudah menyala ya saya start dulu ini ada sudah start ya perhatikan ya sebentar saya ikuti jalurnya ya nah ini dia mohon maaf ya teman-teman salah posisi ya ini dia diodanya setara dioda oke ada dia terukur 118 lalu di jumper sebuah resistor ya ini dia resistornya setelah resistor kita ukur disini ternyata dia tidak hadir berarti resistornya ini putus ya oke oke saya tidak mengganti resistornya saya tidak pakai resistor seperti itu jadi saya jumper saja teman-teman karena resistor ini sebagai penghubung saja review saja ya jadi saya coba jumper saja seperti itu ya oke ini yang saya jumper perhatikan ya nah jalur 180 nya ada disini ya elko nya ada disini sekarang saya akan mengukur apakah tegangannya sudah keluar ya perhatikan di apometer saya kita akan ukur saya akan saya menyalakan dulu saya menyalakan dulu seperti ini sebentar saya menyalakan lampu penerangan saya ya oke saya start ya ya dia sudah start kelihatannya coba kita ukur tegangan 180 nya perhatikan di apometer saya berapa nah terukur 187 hadir ya dan kita beralih ke RGB nya berapa disini dia terukur 149 normal ya dia sudah bekerja ya nah sekarang saya akan balikkan mesinnya lalu kita akan mencobanya oke ya TV saya sudah rapikan masuk ke dalam dan sekarang saatnya kita akan mengatasi nya ya coba saya nyalakan teman teman perhatikan ya oke lampu indikator sudah menyala di bagian depan saya coba start ya nah dia sudah start coba kita lihat penampakan di depan ya nah itu dia ya rester sudah muncul ada sudah muncul ya berarti TV ini sudah normal kembali teman teman ya oke kalau begitu saya akan mengetes dengan memasukkan gambar lalu kita akan lihat hasil gambarnya gimana ini TV saya sudah rapikan dan saya akan coba nyalakan ya kita akan lihat hasil gambarnya gimana bentar ya saya akan nyalakan ya perhatikan teman teman gambarnya kalau televisi jadul ya kemungkinan gambarnya memang siamik ya saya akan start dulu oke teman teman itu gambarnya sudah normal ya bahkan siamik ya gambarnya oke peringkali demikian dari saya channel lebih servis mohon terus dukungannya teman teman dengan cara di like di subscribe dan jangan lupa dibagikan jika ada teman teman teknisi pemula ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar insya Allah saya bisa selesaikan jawab pertanyaannya lebih dan kurang yang mau dimaafkan dari saya dengan insyaapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya bangku papan yang memang hanya dipaku sadar selamat menikmati